Halo teman-teman, baik-baik saja saya Waksim Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Rise of New Champion Kali ini kita lawan Senegal, ya kita lihat story challenge ya teman-teman Ada dua, Senegal triggernya, Senegal score di babak kedua With Soremachi sama Sawada di dalam lapangan Soremachi score with Sawada assist Terus yang ini Matsuyama super shoot, wild eagle shoot Jadi harus ada Matsu, ada Hyuga, ada Soda Terus Jepang itu nyekor di babak kedua Terus Matsuyama itu pegang bola Pas visionnya Senegal nyala Oke, kita langsung mulai Strut Lihatlah Nika selamat menikmati Senegal ini benar-benar fresh ya teman-teman ya cuman di Kapten Tsubasa Rise of New Champions ini ada Senegal yang ada tiga pemain dan Senghor itu yang paling kuat kelihatannya culun-culun gitu tapi dia yang paling kuat ini yang lagi ngomong Jawa Yosen Nippon Oke karena gue udah ngambil rute Amerika jadi gue bebas sekarang pilih yang mana yang penting tetap rollnya defender jadi gue naikin defender defender Jito sama John ya oke ini kita tes pake Hyuga Roar ya tuh kita pake oke dapetnya oke lah gak masalah ya karena masih ada Sorimachi kita masukin Sorimachi Sorimachi terus eh Matsu di bawah kedua ya awal ada eh sini soda ya untuk supershoot dari Matsu harus butuh soda butuh Matsu sama Hyuga ya oke kita mulai �� ya 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 karena Sorimachi ini shootnya jelek teman-teman jadi kita harus bantu dia ngabisin stamina dark keeper kita harus menyebabkan ya babak pertama belum ada masalah belum ada momen harus ngapain jadi bebas tergantung mission-nya apa yang kita harus lari ya gua harus cetak minimal 20 apa yaaah ke selasaan yaaah 私 masukan searaa doribu de bawah adama datuk kamu se unu ha ni san juli seolat aku yaa 水 nighting the cat selamat menikmati selamat menikmati di babak kedua selamat menikmati 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 selamat menikmati